Sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Polresta Banyumas membagikan nasi kotak dan takjil secara gratis kepada pengguna jalan yang melintas di Simpang 4 Kebondalem, Purokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Polresta Banyumas membagikan nasi kotak dan takjil secara gratis kepada pengguna jalan yang melintas di Simpang 4 Kebondalem, Purokerto, Kabupaten Banyumas Pembagian nasi kotak dan takjil gratis langsung dipimpin ke Polresta Banyumas Kombes Poledi Suranta Sitepu saat lampu lalu lintas menunjukkan warna merah Sejumlah pengendara baik sepeda motor dan roda empat yang dihampiri sejumlah personil polisi Polresta Banyumas langsung menerima dan mengucapkan terima kasih Selain pengendara sejumlah pejalan kaki maupun karyawan pertokohan di kompleks Kebondalem pun turut meminta takjil dan nasi kotak gratis untuk berbuka puasa Selain membagikan takjil secara gratis kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang disampaikan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Ada beberapa pengendara sepeda motor yang anaknya kedapatan tidak mengenakan helm Polresta Banyumas memberikan helm secara gratis yang langsung dikenakan pada anak tersebut Kapolresta Banyumas Kombes Poledi Suranta Sitepu mengatakan pihaknya membagikan 700 paket takjil secara gratis dengan tujuan untuk memupuk persaudaraan dan mewujudkan kepedulian terhadap sesama Di Polresta Banyumas beserta seluruh pejabat utama kami membagikan takjil gratis kepada warga masyarakat hadapun jumlah takjil tadi yang kita bagikan sekitar 7 ratus takjil yang kita bagikan ke masyarakat tujuan kita memberikan takjil gratis ini adalah yang terutama adalah untuk persaudaraan kemudian juga pendiri terhadap bersama sehingga apa yang kami bagikan ini bisa sedikitnya membantu atau bermanfaat bagi yang menerima takjil dan tentu ini juga merupakan salah satu kehadiran kami anggota kepolisian mempunyai sebagai perusahaan negara yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama dalam kejabat utama Diharapkan kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Banyumas ini dapat membantu atau bermanfaat bagi yang menerima takjil tentu ini juga merupakan salah satu kehadiran Polresta Banyumas anggota kepolisian maupun sebagai warga negara yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga situasi kamtipmas Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV, melaporkan